Oke, saya record, selamat pagi, ada 41, berarti. Tadi kenapa enggak nyawet ini kok, si Brandon. Yang enggak ada, absen berapa ini, 15. Iya, cuma absen 15, berarti Brandon ada. Brandon. Wih, kemana ini Brandon? Kok enggak ada Joseph, Brandon? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga, empat, dua, tiga, enggak ada. Ini Brandon ada. Dan? Brandon? Wah, ditinggal tidur. Keluar lagi ya? Oke, mudah-mudahan jaringannya bagus. Oke, akan saya mulai. Untuk yang nomor satu, suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar, dan memperkecil. Apa di sini, Mas Heri? Heri ada? Heri? Halo, suara saya jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, Heri kemana ini? Antonia Klaudia ada? Ada, Pak. Oke, nomor satu, memperbesar dan memperkecil bangun. Transformasinya disebut yang mana? Apa? Radu? Gimana ini? Alfiano? Ada? Nomor satu apa, Mas Alfiano? Yang beto. Yang apa? Yang dilatasi. Dilatasi, oke. Ini adalah memperbesar atau memperkecil. Jadi, kalau untuk translasi apa, Mas Alfiano? Translasi apa ini? Menggeser ya, atau pergeseran. Rotasi itu memutar. Refleksi ini mencerminkan. Kemudian yang nomor dua. Suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat benda bayangannya pada cermin datar. Nah, ini apa ini? Translasi ya, Pak. Memindahkan. Pada cermin datar. Apa ini? Translasi atau refleksi ini? Refleksi, Pak. Refleksi, Pak. Jadi, yang dipindahkan titiknya, tetapi menggunakan pada cermin datar. Hati-hati nih. Agak ambigu ya. Takutnya nanti memindahkannya, ini bukan memindahkannya, bukan menggeser ya. Menggeser. Nah, ini bukan menggeser, tetapi berdasarkan cermin. Memindahkannya berdasarkan cermin datar. Maka, itu adalah merupakan refleksi. Kemudian yang bukan transformasi, apa ini? Gampang ini? Reduksi. Reduksi, oke. Yang dimaksud dengan dilatasi itu apa? Memperkecil. Pesaran memperkecil, oke. Gampang. Nah, nomor lima. Gambar itu? Dilatasi. 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 Nah, oke. Kebanyakan masih materi dilatasi. Kalau yang nomor enam? Gambar apa itu? Refleksi. Refleksi. Oke, refleksi ya. Nah, nomor tujuh. Koordinat titik C 5,8 dicerminkan terhadap 0,0. Bayangannya bagaimana? Nah. Kalau sekiranya lupa rumusnya, kita gambar saja. Titiknya 5,8. Nah, dikira saja. Dikira-kira. Di sini 5, berarti ke atasnya 8. Nah, ini adalah titik C. Kemudian, refleksinya, pencerminannya terhadap titik pusat. Di sini, titik pusatnya 0,0. Kita hitung saja ini jaraknya. Berarti di sini. Berarti lanjut ke sini dua kali. Berarti posisinya di sini berapa ini? Di sini? Min 5. Min 5. Karena jaraknya harus sama. Sedangkan ke sini-nya? Min 8. Min 8. Jadi titik di sini-nya berapa? Min 5. Min 5,8. Min 5,8. Nah, gitu ya. Jadi kalau sekiranya lupa rumusnya, kita gambar. Nomor 8. Bayangan titik Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan. Kita gambar. Y sama dengan. Itu letaknya di mana? Y sama dengan 3. Itu berarti di sini 3. Kemudian garisnya ya tinggal ditarik garis lurus. Nah, gitu. Ini sebagai Y sama dengan 3. Min 2,3. Min 2,3. Berarti letaknya di sini nih. Titik Y. Maka ya aksennya di mana? Kalau dicerminkan. Hasil pencerminannya di mana? Halo? Di mana Mas Dion? Hasil pencerminannya di mana? Kok putus-putus? Internetnya? Min 2,3. Oke, tetap ya. Min 2,3. Karena ini letaknya tepat pada cerminnya. Berarti bendanya tidak bergerak. Oke. Nomor 9. X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 8. Kita buat garis. Nah, seperti ini. Ini adalah X sama dengan 8. Bayangan dari min 7. Min 7, berarti di sini min 7,6. Nah, ini posisi letak A. Maka pencerminannya di mana? Berarti letaknya di mana? Jarak titik A sampai ke cermin itu harus sama dengan cermin kebayangannya. Panjangnya harus sama. Di sini jaraknya berapa? Dari min 7 sampai 8. Jaraknya berapa? Dari min 7 sampai 8. Berapa satuan? 15. 15 ya. Berarti di sini itu 7 satuan, di sini 8. Berarti totalnya adalah 15. Maka jaraknya di sini juga harus 15. Maka letaknya di mana nanti koordinatnya? Nah, ini cukup ditambah saja. Hasilnya 23. Berarti nanti letaknya di sini 23. Ini 23,6. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Nomor 10. Refleksi terhadap garis Y sama dengan minus E. Gambarnya seperti apa itu Y sama dengan minus E? Y minus E gambarnya seperti apa garisnya? Miring, condong ke kiri ya. Berarti ke sini. Ini adalah Y sama dengan minus E. Titik A-nya adalah 3,5. Ini 3,5. Nah, pencerminannya harus agak lurus nih. Oke. 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 Jadi, bayangannya di mana itu? Jaraknya harus sama. Ada yang tahu letaknya di mana? Tinggal dibalik saja ya. Menjadi min 5, min 3 ya. Oke. Atau berapa? Halo? Halo? Hasilnya berapa ya? Hasil refleksi terhadap Y sama dengan minus E? Oke. Terlupa. Terlupa. Min 3 dan 5 ya, Pak. Min 3. Min 3. Min 3 dan 5. Oke. 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 Bukannya dibalik ya? Di balik, Pak. Iya kan? Yang tadinya X, Y. Maka akan menjadi min Y, min X kan? Nah, berarti ini jawabannya. Nomor 11. Bayangan dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X. Berarti gambarnya ini. Y sama dengan X. 4,1. 4,1. 4,1. Berarti di sini. Ini titik K. Maka letak bayangannya. Berarti di sini. Nah, ini cukup dibalik saja. Maka yang tadinya jaraknya 4, berarti ke sini-nya 4. Ini 1. 1,4. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai di sini untuk pencerminan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Hasil translasi. Di mana A, 3 oleh 2, min 1 adalah 1, B. Berarti ini sebagai titik awal. Ini sebagai faktor translasinya. Ini sebagai bayangannya. Kan gitu. Maka A, 3 ditranslasikan. 2, min 1 hasilnya adalah 1, B. Caranya bagaimana? A tambah 2 sama dengan 1. 3 ditambah min 1 sama dengan B. Nah, dicari nih. Nilai A-nya berapa di sini? A-nya berapa? Min 1. Min 1. Nilai B-nya berapa? 2. 2. Kemudian, titik B ditranslasikan oleh min 5,5 dilanjutkan. Bayangannya. Nah, ini berarti 2 kali nih. P. Itu 8, min 3. Translasinya adalah min 5,5. Maka akan menghasilkan P aksen berapa? Hasilnya berapa itu? Berapa? 3,2. Oke, 3,2. Setelah itu ditranslasikan 9, min 4. Maka akan menghasilkan? 12, min 2. 12. Kok saya menulisnya salah? Ini menulisnya harusnya ini. 3,2. Ini menjadi 12, min 2. Gitu ya. Sudah cukup jelas ya. Jadi ini sebagai translasinya. Translasinya 2 kali. Berarti ini P aksen 2. 14. Bayangan dari C oleh translasi. Berarti C itu X,Y ditranslasikan. Min 1, min 4 akan menghasilkan C aksen 4, min 1. Artinya X ditambah min 1 sama dengan 4. X sama dengan 4. Ini berpindah menjadi plus 1. X sama dengan 5. Sedangkan untuk Y ditambah min 4, hasilnya min 1. Berarti Y sama dengan min 1. Ini berpindah menjadi plus 4. Y sama dengan 3. Ada yang mau tanyakan? Pak, suaranya putus-putus. Jaringannya jelek. Jaringannya baru trobel ini kayaknya. Dari kemarin nih. Nggak tahu. Ini bisa jadi nanti tiba-tiba saya keluar sendiri. Nggak tahu, ini udah paling besar. Oke, lanjut saja. Nanti lihat saja di YouTube-nya. Bayangan titik A ditranslasikan. A 3,4. Translasinya adalah 2,2. Maka akan menghasilkan A aksen. Berarti 3 ditambah 2. Hasilnya 5. 4 tambah 2. Hasilnya 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian translasi titik A ditranslasikan 5 itu 5, min 2. Translasinya adalah min 3,1. A akan menghasilkan A aksen. Berarti 5 ditambah min 3. Hasilnya 2. Min 2 ditambah 1. Hasilnya min 1. Seperti itu. Kalau translasi cukup ditambahkan. titik C. Titik C ditambahkan. Titik C ditambahkan. Titik C itu X, Y ditambahkan min 2, min 7 menghasilkan C aksen. 3, min 3, min 1. Artinya apa? X tambah min 2. Hasilnya 3. Berarti X sama dengan 3 tambah 2. 5. Sedangkan Y ditambah min 7. Sama dengan min 1. Y min 1 tambah 7. Y sama dengan 6. Sekarang dilatasi ini. Hasil dilatasi dari P dengan faktor skala min 3. Pusat dilatasi nya P X, Y dilatasi nya adalah min 3 dari 0, 0 menghasilkan min 12, 9. Artinya apa itu? Artinya karena titik pusatnya 0, 0 maka faktor skalanya langsung dikalikan. Berarti min 3 X sama dengan min 12. Berarti X sama dengan min 12 dibagi min 3. Sedangkan min 3 Y sama dengan 9. Berarti Y sama dengan 9 dibagi min 3. Min 3. Berarti 4, min 3. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ada Anda? Oke. 19. Titik A min 5, 3 didilatasikan dengan faktor skala 2 dari titik pusat 0, 0. Maka bayangannya adalah A aksen. Maka min 5 kali 2 sama dengan 10. Min 10, 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti min 10, 6. Nah, yang dimaksud seperti ini apa? Itu artinya faktor skalanya itu adalah 1 per 3. Titik dilatasi itu di 0, 0. Nah, maka bayangan dari titik 9, 3 dengan dilatasi sepertiga 0, 0, maka akan menghasilkan A aksen. Ini misalkan A. Sepertiga kali sembilan, hasilnya tiga. Sepertiga kali tiga, hasilnya satu. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Gak, gak? Oke, cukup. 21 titik J itu min 16,8 di dilatasikan dengan faktor 1 per 4 dari titik pusat 0, 0. Maka akan menghasilkan Y aksen. Berarti min 16 kali sepert 4 itu min 4, 8 kali sepert 4 itu 2. Min 4, 2. Nah, titik C aksen adalah hasil dilatasi dari C 5, min 4 dilatasi dengan faktor skala K putih pusatnya 0, 0 menghasilkan C aksen 15, min 12. Maka, 5K sama dengan 15, berarti K 15 dibagi 5, 3. Atau boleh min 4K sama dengan min 12, berarti K sama dengan min 12 dibagi min 3. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Direfleksikan terhadap garis. Nah, mungkin ini kita gambar dulu nih garisnya. 16. Di sini 16. X. Buat garis. Berarti ini adalah X sama dengan 16. Min 8, 13. Min 8, 13. Nah, diletaknya di sini. Ini adalah B. Direfleksikan, berarti dicerminkan, maka jaraknya akan sama. Di sini 8, di sini adalah 16. Berarti jaraknya dari titik B sampai ke pencerminan itu adalah 24. Maka, jarak di sini sampai ke bayangannya juga harus 24. Maka, ditambah. Nah, hasilnya adalah 40. Maka, letaknya di sini, B aksen itu adalah 40, 13. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan translasi. Min 9,5. Min 9,5. Tinggal ditambah saja ini. Menjadi 31,18. Nah, kemarin saya suruh menjawab ini ya. Kemarin saya suruh menjawab. Ada yang mau tanyakan sampai di sini. Jawabannya yang benar ini. Tetapi kemarin karena salah tulis, saya suruh menjawab ini. Oke, cukup. Nah, 24. Bayangan dari titik A itu 2, min 5. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti seperti ini. Ini berarti. Ini pancerminannya ini. Sumbu Y. 2, min 5. Di sini 2. Ke bawah min 5. Berarti letaknya di sini ini A. Maka dicerminkan jaraknya akan sama. Ke sini. Berarti di sini adalah min 2. Maka A aksennya menjadi min 2, min 5. Nah, A 2, min 5 ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Menghasilkan A aksen itu min 2, min 5. Nah, setelah itu ditranslasikan 4, 3. 4, 3. Tinggal ditambah. Menjadi 2. Ini menjadi min 2. Nah, dobel aksennya adalah 2, min 2. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Min 1, min 1, 5 ditranslasikan ke min 9, min 2. Maka akan menghasilkan Q aksen. Min 9, min 2. Tinggal ditambah menjadi min 10, 3. Berarti di sini min 10, 3. Setelah itu dilakukan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, cari sumbu Y. Kita gambar. Sumbu Y. Bukan jerminannya adalah sumbu Y. Yang tadinya min 10, 3. Nah, di sini ini adalah Q aksen. Maka pancerminannya juga akan sama. Jaraknya di sini 10. Maka di sini juga jaraknya 10. Nah, berarti di sini 10, 3. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada. Nah, coba nih, perhatikan. Dilatasi dari... Bentar. A, 2,3. Ini adalah... Jangan. Misalkan... 3,6. 2 per 3 dari... 4, min 1 menghasilkan A aksen. Kemudian ini ditranslasikan ke... Min 3, min 3, min 5. Nah, maka akan menghasilkan double aksen. Berapa di sini? Silahkan. Siapa yang mau mencoba? Oke. Pak, nanti jawabannya sudah sama. Kok? Oke. Oke. Nanti saya cek lagi. Nah, ini... Nah, ini... Kalau yang ini... Ada soal nih. Suatu titik 3,6 didilatasikan dengan skala 2 per 3 dari pusat dilatasi 4, min 1 akan menghasilkan A aksen. Kemudian ditranslasikan ke min 3, min 5. Maka akan menghasilkan double aksen. Nah, siapa yang mau mencoba? Caranya bagaimana? Masih ingat? Silahkan. Dilatasi masih ingat? Silahkan. 3 menit. Dilatasi masih ingat nggak? A, X, Y, K, A, B akan menghasilkan A aksen. Nah. Maka di sini hasilnya apa ini? Dilatasi masih ingat. K, X, min A, plus A, K, Y, min B, plus B. Kita masukkan saja. Oh, hasilnya pecahan ya? Yaudah nggak apa-apa. K-nya 2 per 3. X-nya 3 dikurangi 4. Ditambah 4. Ini 2 per 3. Y-nya 6. Dikurangi. Min 1. 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 Ditambah 4. 2 per 3. Dikalikan. 7. Dikurangi 1. Ini min 2 per 3 tambah 4 Ini 14 per 3 dikurangi 1 Nah, samakan penyebutnya min 2 per 3 ditambah 12 per 3 14 per 3 dikurangi 3 per 3 Maka menjadi 10 per 3 ini menjadi 11 per 3 Nah, kalau sudah tinggal ditranslasikan ke min 3, min 15 Nah, sudah tinggal ditambah saja Berapa itu? 10 per 3 ditambah min 3 11 per 3 ditambah min 5 10 per 3 dikurangi 9 per 3 11 per 3 dikurangi 15 per 3 Maka akan menjadi 1 per 3 Ini akan menjadi 4 per 3 Oke Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke Jelas Pak Ya Ya Kalau misalnya kalian sudah mau pengumpulan Dan saya tidak bisa kasih solusi Kalau sekarang saya masih bisa Kami bisa kasih solusi Kalau saya salah satu Kalau saya salah satu Kalau saya jangan lakukan sono Ini adalah yang没有 Ini Tunggu Bukan untuk meiveranku Ini adalah yang terbaik Bebas Bagyanya bebas Seutuk Boleh terbang propog Semua boleh Oke itu silahkan Absen Terus Kompak Terus Walaupun kita menunjukkan Kalau kita di kelas sebelah itu ada Pake ngariknya di sini Jadi lebih sedikit ngarik juga Jadi kita itu Ya Yang kita lihat itu pemakan yang lebih Kompok Terus sesakuan suara juga Jadi yang kita harus Menimbulasikan ya Jadi kalau kalian terbuka Lebih baik kalian share dulu Kompok kalian Oh ini udah jadi nih Kompen orang Kompen 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 Kompen